Kalau pasti dulahan nanti kalian dapat paru sama babat, jangan dibuang ya, dimasak pedes kayak gini, dijamin lahap banget makannya Ini tuh ya rasanya gurih, pedes, babat sama parunya empuk, dimakan pake nasi anget enak banget Babat sama parunya aku pristo dulu biar empuk, kurang lebih 40 menit, untuk keterangan bahan lengkapnya udah aku tulis Untuk pristonya aku menggunakan pristo dari Idealife IL704 Diameternya 20 cm, kapasitasnya 4 liter, bahannya terbuat dari aluminium dan ini bisa digunakan untuk semua jenis kompor Paru sama babatnya udah aku bersihkan, kemudian dipotong-potong, lanjut aku menghaluskan bumbunya, ada bawang merah sama bawang putih, aku chopper terlebih dahulu Kemudian lanjut chopper cabenya, untuk choppernya aku menggunakan chopper IL216 dari Idealife Setelah bahannya udah dicopper, goreng paru sama babatnya, untuk mengorengnya aku menggunakan granite cookware set IL22B Semua wok pannya udah dilapisin desain marmer, jadinya anti lengket Untuk parunya digoreng sampai kering ya, kalau aku suka yang kering seperti ini, sesuai selera aja Kemudian lanjut tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi, aku tumis dulu bawang merah sama bawang putihnya, lanjut caben Jangan lupa dibumbui gula, garam sama penyedap, kemudian dimasak sampai bener-bener matang, kalau sudah matang masukkan paru sama babatnya Aduk sampai semuanya tercampur merata, kemudian tambahkan air biar nanti bumbunya makin meresap Jangan lupa dikoresi rasa ya, biar rasanya pas dan enak, kalau minyaknya sudah naik seperti ini, udah matang Selamat mencoba!